Selamat datang di kanal YouTube Kontan TV. Kali ini kita akan membahas aksi mata-mata Israel yang menarik perhatian dunia. Seorang investigator swasta Israel yang tidak disebutkan namanya, telah ditangkap otoritas Inggris pada hari Kamis. Investigator tersebut diburu AS atas tuduhan hacking untuk sebuah firma lobby Amerika Serikat. Namun mata-mata ini telah dibebaskan Inggris karena dianggap terjadi kesalahan prosedur. Amit Forlid ditangkap di Bandara Heathrow, London pada 30 April atas permintaan otoritas AS. Mereka menuduh Forlid terlibat dalam skema hack for hire untuk mengumpulkan informasi intelijen terkait sengketa pasca gagal bayar utang Argentina. Namun, Badan Kriminal Nasional Inggris mengatakan bahwa, karena kesalahpahaman, dia tidak dihadirkan ke pengadilan dalam batas waktu yang ditentukan. Kasusnya kemudian dibatalkan oleh hakim dan dia dibebaskan, kata Badan tersebut dalam sebuah pernyataan. Jaksa penuntut Inggris mengkonfirmasi dalam sebuah pernyataan bahwa kasus terhadap Forlid telah dibatalkan dan oleh karena itu tidak ada proses hukum terhadapnya saat ini. Reuters tidak dapat memastikan keberadaan Forlid saat ini. Pengacaranya di Amerika Serikat, di mana dia menghadapi gugatan terpisah atas tuduhan hacking yang berbeda, tidak menanggapi beberapa pesan yang meminta komentar. Dalam percakapan sebelumnya dengan Reuters, Forlid membantah menjadi seorang hacker. Departemen Kehakiman AS dan FBI menolak berkomentar. Dalam komentar ke pengadilan Inggris pekan lalu, seorang jaksa yang mewakili AS mengatakan sebuah firma lobby dan public relations yang berbasis di Washington yang tidak disebutkan namanya telah membayar salah satu perusahaan Forlid sebesar 16 juta pound Inggris untuk mengumpulkan informasi terkait dengan krisis utang Argentina. Demikian kabar terkini tentang aksi mata-mata Israel yang diburu AS, tapi dilepas oleh Inggris. Terima kasih sudah menonton. Tetap pantau kanal Youtube Kontan TV untuk mendapatkan kabar terkini berita bisnis dan investasi.